musik 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 halo kawan-kawan jumpa lagi di channel saya obrala santin tempat dimana kita ngobrol-ngobrol tentang spiritual, pengembangan diri love, attraction, dan motivasi ngelanjutin soal cakra sebelumnya kali ini mau ngebahas tentang cakra yang ke-6 yaitu cakra mata batin atau third eye cakra third eye cakra atau disebut mata ketiga dikarenakan pada saat kita bisa membuka atau menyeimbangkan cakra ini kita bisa melihat sesuatu yang mungkin tidak kasat mata, jadi kita bisa melihat sesuatu vibrasi yang berbeda dengan vibrasinya kita jadi seperti yang kawan-kawan tau bahwa di dunia ini segala sesuatu memiliki energi manusia punya energi dan energi itu memancarkan frekuensi masing-masing pada saat mata batin pada saat mata batin kita terbuka atau pada saat mata ketiga kita dapat menyeimbangkan frekuensinya tersebut otomatis kita berirama atau berfrekuensi pada yang sama jadi kita bisa melihat sesuatu yang mempunyai frekuensi tersebut dari pengalaman saya pribadi pada saat kita mulai menyeimbangkan cakra dasarnya kita cakra kedua, ketiga, keempat sampai yang kelima dengan sendirinya mata batin kita dan crown cakranya kita ikut menyeimbangkan iramanya jadi ibaratnya jadi ibaratnya seperti warna pada saat warna hijau dicampur dengan warna yang lainnya mungkin ada sedikit pudar-pudarnya di tengah-tengahnya itu dia menyeimbangkan iramanya tersebut nah sama seperti itu jadi pada saat kawan-kawan ada menyeimbangkan cakra dasar cakra kedua, ketiga, keempat, sampai kelima dengan sendirinya kamu akan mulai merasakan atau mendapatkan seperti ide-ide atau imajinasifnya kamu visualisasinya kamu, terus kemudian pandangannya kamu tentang masa depan itu akan lebih terbuka tapi kalau untuk melihat sesuatu hal yang misalnya malaikat pelindung atau misalnya mau melihat sesuatu misalnya seperti roh otomatis ini perlu lebih banyak latihan lagi nah ini juga saya mau share dari pengalaman pribadi saya mungkin ada beberapa teman-teman DM saya bertanya setelah mata batin terbuka apakah benar kita bisa melihat roh atau mahluk kasat mata ini saya mau jawab ada benar ada enggaknya ya ada beberapa dari tipe tubuhnya kita manusia ya kita dilahirkan berbeda-beda mempunyai jenis golongan darah yang berbeda terus kemampuan yang berbeda nah pada saat mata batin kamu terbuka nggak mesti kamu bisa melihat roh terkadang ada yang kamu diberikan justru kamu nggak bisa lihat apa-apa tapi kamu bisa merasakan mungkin kamu bisa mendengar kamu bisa merasakan sesuatu atau kamu bisa mengetahui sesuatu atau kamu mempunyai pengetahuan dari mimpi-mimpinya kamu kamu punya psychic ability yang lain bisa melihat aura bisa melihat energi seperti itu nah dari pengalamannya saya pribadi karena saya adalah seorang clairvoyance jadi pengalaman saya pada saat mata batin ketiga terbuka itu yang pertama yang saya lihat adalah energi atau aura nah dikarenakan karena frekuensi energi tubuh kamu mungkin sedikit berbeda mungkin kamu nggak bisa langsung melihat sesuatu tersebut tapi kamu bisa mendengarnya kamu bisa merasakan kamu bisa mengetahui atau bisa dari mimpi-mimpinya jadi nggak mesti pada saat mata batin kamu terbuka kamu bisa melihat ya nggak mesti kalau misalnya kamu ada membuka cakra ini kemudian kamu merasa nggak bisa melihat mereka pelindung kamu jangan merasa depresi juga berdasarkan dari pengalaman pribadi saya ya apabila kamu merasakan takut atau mempunyai rasa ketakutan untuk membuka cakra ini ada baiknya saya serta kamu memulai dari cakra dasar dulu karena pada saat kita membuka cakra ini kita nggak tahu kemampuan dari tubuhnya kita itu sebenarnya apakah bisa merasakan apakah bisa melihat nah terkadang kalau kita bisa tiba-tiba langsung melihat terus terang ada rasa sedikit ketakutan ketakutan itu dimunculkan atau diberikan itu dikarenakan pemahaman kita dari kecil karena kita diminta untuk mendiskoneksi dari hal-hal seperti ini pada saat kita bisa melihat sesuatu yang kasat mata kita orang sekitar kita sering mengatakan pada kita bahwa mungkin kita berhalusinasi mungkin kita crazy atau sesuatu hal seperti itu tapi yang mau saya sampaikan disini adalah pada saat kamu sudah bisa menyeimbangkan kelima chakra dasarnya sebelumnya itu ya jadi chakra root chakra 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 solar plexus chakra heart chakra dan throat chakra nya kamu kamu tidak akan mudah untuk merasa ketakutan pada saat kamu masuk ke step pembukaan heart chakra kamu akan mulai merasakan yang namanya love atau cinta nah roh-roh atau misalnya kalau boleh saya bilang mungkin roh yang tersesat ya kalau roh tersesat itu mereka justru tersesat mereka membutuhkan perasaan cinta untuk membawa mereka kepada sinar terang saya sedikit share juga dari pengalaman astral projection saya pada saat kita berastral projection ini pengalaman pribadi saya ya guys ya pada saat melakukan astral projection keluar dari tubuhnya kita itu seluruh kanan kiri kita tuh gelap kayak mati lampu kita gak bisa melihat apa-apa nah oleh karena itu biasanya pada saat bermeditasi banyak guru-guru spirit perlu menghancurkan kita untuk menggunakan lilin kenapa? karena pada saat kita keluar dari tubuhnya kita mungkin kita berkelana berkeliling kita pada saat mau kembali ke tubuh kita kanan-kanan kiri kita gelap itu kita menggunakan ini itu sebagai panduan jadi kita dari jauh bisa kelihatan ada sinarnya segala macam seperti itu untuk bisa kembali masuk lagi ke dalam tubuhnya kita nah kemudian pada saat kita sering berlatih astral projection baru kita bisa memproyeksikan atau mungkin kita baru bisa pelan-pelan menyesuaikan diri baru bisa melihat kanan kiri kita ada benda apa ya ini dari pengalaman pribadi saya tetapi mungkin pengalaman kawan-kawan berbeda mungkin kamu begitu keluar dari tubuh udah bisa melihat benda-benda jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini disarankan kamu kalau ingin menggali lebih dalam atau menyelami lebih dalam tentang mata batin ini ada baiknya diseimbangkan dulu dari root chakra kamu dari chakra dasar kamu sampai chakra yang kelima untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini karena dari pengalaman pribadi saya pada saat kita bisa membuka heart chakra nya kita kita akan mulai punya perasaan ibaratnya mungkin udah gak takut lagi ibaratnya seperti itu kita sudah mulai mengerti bahwa ibaratnya kita sudah mengerti kondisi di dunia roh itu seperti apa oke itu sedikit di luar pembahasan tentang chakra mata batin ini nah sekarang kita masuk tentang apa sih yang symptoms nya atau apa sih tanda-tandanya kalau chakra kamu gak sinah gak seimbang itu berarti ada yang kurang aktif ada yang terlalu aktif kita lihat dulu tanda-tanda kalau chakra kita kurang aktif kita akan sulit untuk membuat a goal atau membuat tujuan atau kita sulit untuk menemukan tujuan hidupnya kita dan kemudian kita akan mempunyai pemikiran yang sempit atau sedikit-sedikit takut untuk melakukan sesuatu kita akan sulit menerima pandangan dari orang lain menerima pemahaman baru tentang sesuatu hal dari orang lain kemudian kita juga sulit untuk berimajinasi dan kemudian kita akan sulit sekali untuk melihat ke pandangan kita kurang jauh jadi ibaratnya dalam satu kejadian atau satu kasus mungkin kita lebih memandangnya pada saat kita gak bisa berpikir lebih jauh lagi dari suatu hal atau suatu suatu bidang kita juga akan sulit sekali untuk mengingat sesuatu jadi mungkin memorinya kita sedikit terganggu kalau misalnya chakra nya kamu terlalu aktif yang pertama itu adalah kamu akan mengalami mimpi-mimpi buruk dan kamu sulit sekali untuk mengingat mimpi tersebut jadi terkadang banyak sekali informasi informasi dari divine dari alam semesta atau dari Tuhan memberikan informasi kepada kita itu berkomunikasi dengan mimpi karena pada saat kita tidur sebenarnya roh kita benar-benar keluar astral kita melakukan astral projection setiap malam pada saat kita bermimpi kita melakukan astral projection sebenarnya cuman ada beberapa dari kawan-kawan mungkin mempunyai kemampuan melakukan astral projection atau tidur secara sadar jadi ibaratnya seperti ikan tidur tapi matanya tetap terbuka jadi rohnya bisa keluar terus kemudian bisa mengendalikan kitanya mau pergi kemana kitanya mau menerima informasi apa kita mau tahu tentang apa itu yang disebut dengan namanya astral projection tapi sebagai tapi kawan-kawan yang enggak mengetahui tentang astral projection sebenarnya setiap malam ini kita melakukan astral projection makanya ada beberapa dari kawan-kawan mungkin pernah bermimpi sesuatu hal suatu kejadian terus kemudian pada saat beberapa waktu kemudian mungkin kamu merasakan mimpinya sama persis ya kejadiannya kata-katanya omongannya itu rohnya kita masuk kepada vibrasi kepada energi atau vibrasi di masa depannya kita ya jadi enggak usah heran kalau kejadian seperti ini karena memang kita mempunyai hal kemampuan tersebut ya kemudian kamu sulit untuk berkonsentrasi jadi kamu melakukan sesuatu tuh mungkin sebentar melakukan ini kamu mudah sekali terbuyarkan konsentrasinya pada saat melakukan ini tiba-tiba kamu ngelakuin yang lain lagi ada sesuatu hal yang datang kamu melakukan hal yang lainnya lagi ya terus kamu sulit tidur ya sulit sekali untuk tidur dan pada saat kamu tidur kamu akan mengalami mimpi-mimpi buruk dan kemudian pada saat bang kamu sulit untuk mengingat mimpi tersebut nah yang parahnya lagi kamu ada bisa merasakan halusinasi jadi kamu mungkin bisa seperti halusinasi halusinasi yang saya sebutkan disini sedikit berbeda dengan kamu benar-benar dapat melihat kamu dapat benar-benar men-channeling energi misalnya kamu misalnya ketakutan akan sesuatu hal misalnya takut pada gempa bumi kita contohkan ya nah pada saat mungkin gempa bumi datang atau gempa buminya masih belum ada kamu tuh udah yang membayangkan di dalam otak kamu itu sedang berpikir atau mungkin di dalam pemikiran kamu mengatakan bahwa ada gempa bumi terus kemudian rumahnya sudah runtuh terus kemudian kamu tertimpa ya ini hal-hal seperti ini yang saya maksudkan halusinasi adalah seperti ini jadi contoh lain lagi mungkin kamu paranoid ya mungkin paranoid terhadap suatu binatang ya pada saat kamu melihat satu binatang tersebut kamu udah ngebayanginnya yang ngeri-ngeri yang apa ya kalau untuk halusinasi ini saya takutnya sedikit terbuyarkan atau sedikit rancu dengan kamu dapat melihat karena banyak sekali ya pandangan-pandangan masyarakat mengatakan kalau misalnya kamu bisa melihat anak-anak indigo biasanya dibilang seperti itu ah halu ih halu melihat sesuatu yang kasat mata gitu benar-benar melihat sesuatu hal yang kasat mata dengan kamu mengira berpikiran atau punya pemikiran atau pandangan tersendiri yang bermain di pemikiran kamu itu sedikit berbeda jadi yang maksud saya maksudkan halusinasi disini adalah kamu mempunyai pemikiran kamu sendiri bermain dengan pemikiran kamu sendiri bahwa akan terjadi hal ini ini dan seperti ini itu yang maksud yang saya maksudkan sebagai halusinasi nah kemudian apa fungsinya kalau misalnya cakra ini seimbang ya yang pertama otomatis kita akan mempunyai daya imajinasi yang cukup tinggi ya kemudian kita akan menjadi seorang yang kreatif kemudian kita bisa mengetahui kemampuan diri kita itu apa ya psychic ability nya kita kita akan mengalami yang namanya spiritual awakening kita akan tahu fungsinya kita atau mungkin tujuan hidupnya kita hadir di dunia ini untuk apa ya seperti tadi yang saya contohkan tadi ya tangan kita ada sepuluh jari setiap jarinya mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda-beda sama seperti kita kita lahir ke dunia ini punya fungsi dan punya tujuan masing-masing nah kemudian cara menyeimbangkan cakra ini ya disini saya mau lihat ya seperti cakra-cakra yang lainnya otomatis penyeimbangannya ini bisa dengan bermeditasi terus kemudian kita lebih mendekatkan diri dengan alam meditasi dengan yoga kemudian dengan afirmasi nah afirmasi biasanya saya menggunakan mantra yang kita sebut sebagai om ya om ini ini adalah satu frekuensi pada saat kita menyebutkan mantra ini kita sedang menggunakan atau menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi divine cara lain lagi penyeimbangannya bisa dengan kristal seperti yang saya pegang kristal ini adalah kristal amethyst ya kristal amethyst ini frekuensi yang dipancarkan dari batu kristal ini bisa membantu menyeimbangkan frekuensi ibaratnya kayak radio misalnya kalau kita radionya kita taruh di satu sudut atau suatu pojokan mungkin dia gak bisa menangkap signal dari luar yang disampaikan jadi mungkin pada saat kita dengernya terganggu nah kalau kita tambah dengan antena frekuensinya itu itu bisa lebih menangkap siaran nah untuk nama kristal yang bisa kalian pakai karena saya gak bisa mengingat satu persatu jadi nanti saya akan taruh di keterangan box di bawah kamu bisa jadikan sebagai pertimbangan dan cara yang ke empat bisa dengan menggunakan essential oil ya minyak dan minyaknya itu juga akan saya taruh namanya-namanya karena itu dalam bahasa Inggris terkadang penyebutannya saya gak tahu pelafalannya bener atau enggak jadi ada baiknya saya taruh untuk kawan-kawan bisa cari di toko-toko yang jual minyak atau mungkin yang menjual dupa dan kemudian dengan menggunakan warna nah kalau misalnya cakra-cakra sebelumnya mungkin saya pada menyarankan dari pengalaman pribadi saya menggunakan pakaian yang berwarna cakra tersebut untuk bisa langsung menyeimbangkan energi cakranya itu tapi kalau untuk mata batin dan untuk cakra makota saya biasanya cara tercepat cara tercepat untuk saya pribadi ya dari pengalaman saya adalah mendengarkan musik yang berfrekuensi 488 hertz atau frekuensi 582 hertz atau frekuensi 639 hertz atau 936 hertz ya jadi ini frekuensi-frekuensi yang bisa membantu untuk menyeimbangkan nah maksudnya di sini kenapa pakai musik bisa membantu lebih cepat ya karena seperti tadi penjelasan di depan bahwa kita di dalam otak kita di tengah-tengahnya ini ya di tengah-tengah sini sama di sini di antara tengah-tengahnya entah di mana ya nanti saya akan coba cari gambarnya untuk kawan-kawan jadi ada kelenjar itu dan kelenjar itu mungkin darahnya tersumbat jadi ada aliran darah kita yang mestinya kesana itu mungkin sedikit tersumbat jadi di dalam saluran yang menuju ke pineal gland itu salurannya mungkin ada yang tersumbat dan dengan menggunakan frekuensi frekuensi itu kan bergetar ya mempunyai getaran jadi dia akan bisa membantu untuk merontokkan ya mungkin hal-hal yang tersumbat di dalam atau menuju aliran darah yang menuju ke pineal gland tersebut jadi dengan beberapa frekuensi yang saya sebutkan di atas sebelum tidur ya dengarkan bisa membantu untuk menyeimbangkan cakra ini jadi membuang jadi ibaratnya sambil membantu untuk melancarkan peredaran darah yang menuju ke pineal gland ini ya jadi disarankan kalau pribadi saya untuk lebih cepatnya yaitu dengan menggunakan earphone sebelum tidur mungkin mendengarkan 15 menit nah kalau misalnya kawan-kawan baru mulai mencoba untuk menyeimbangkan cakra ini dengan menggunakan mungkin kamu bisa jadi cepat ngantuk atau kelelahan gak usah khawatir ini merupakan suatu simptom yang atau ini merupakan sebuah simptom yang natural yang alami jadi gak usah takut kenapa? karena tubuh kita mungkin sedang menyeimbangkan frekuensinya tubuh kita tuh benar-benar suatu hal yang ajaib ya tubuh kita bisa menyesuaikan dengan sendirinya frekuensi yang ada dari luar walaupunnya gak kelihatan di luar tapi dalam tubuh kita tuh sedang bekerja jadi mungkin tubuh kita jadi lebih capek pemikiran kita otak kita jadi lebih capek apalagi kita pada saat masuk menggunakan headset itu kan ada getaran-getaran suaranya yang kecil-kecil yang lembut nah itu membantu kita untuk menyeimbangkan tubuh kita atau otak kita mungkin lelah makanya mengiringkan signal untuk kamu beristirahat jadi gak usah khawatir pada saat kamu mungkin pertama, kedua, ketiga kali pada saat mendengarkan musik ini kamu kelelahan tertidur gak apa-apa kamu terus dengarkan berlatih penyeimbangan dengan cara lainnya itu dengan makanan makanan cakra ini berhubungan dengan warna ungu jadi kawan-kawan bisa makan makanan sayuran yang berwarna sedikit ungu oke informasi ini ini merupakan dari pengalaman pribadi saya dan juga beberapa informasi yang saya kumpulkan dari internet dari buku juga jadi kalau misalnya kawan-kawan memiliki pengalaman atau mungkin yang sedikit berbeda dengan saya boleh silahkan share di komentar di bawah nah segini aja dulu pembahasan untuk mata batin cakra mata batin terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mengklik ke video ini kalau misalnya kamu mendapatkan manfaat dari channel saya ini jangan lupa untuk like-nya share dan subscribe dan akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan semoga kamu memiliki hari yang indah hidup yang menakjubkan dan kita jumpa lagi di video berikutnya bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih